Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran adalah kitab kita Al-Quran adalah pedoman kita Al-Quran adalah penuntun hidup kita semuanya Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Amin Baik bersama saya Menghafal Al-Quran Satu ayat Insya Allah gak jauh dari Dua menit Satu ayat dua menit Al-Quran sendiri memiliki 6.660 ayat Insya Allah dengan tekat yang kuat Dengan penuh semangat Apapun yang kita hajatkan insya Allah kita capai Apalagi ya Sering kita dengar kiamat Sering kita dengar tentang kematian Sering kita dengar Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan dengan kita semangat dan berniat Menghafal Al-Quran Al-Quran akan datang Menjadi penolong untuk kita semuanya Amin Langsung saja Saya coba untuk mengambil satu ayat dari Al-Quran Surat Al-Baqarah Yang bunyinya Insya Allah ini cukup Dua menit saja kita hafal Ayat tersebut ya Bagaimana cara menghafal tersebut Yang pertama adalah Yang memang perlu kita ketahui Yang pertama adalah Kita perlu Ya Semangat Ya kita perlu semangat Yang kedua Kita cinta dengan Al-Quran Yang ketiga Yang ini Ikhlas ya Dan juga sabar Ya ikhlas sabar dan sebagainya Yang pasti ya harus semangat Karena memang menghafal itu Tidak mudah dan juga tidak sulit Ya menghafal Al-Quran Tidak mudah dan tidak sulit Ketika kita punya semangat yang besar Insya Allah Ya Apapun rintangannya Apalagi kita ya Yang sudah beranjak dewasa nih Ya itu pasti Ada aja kegiatan yang memang Menyebabkan kita tuh sulit Untuk meluangkan waktu Untuk hafalan Tapi insya Allah tidak ada Batasan usia Ataupun tidak ada Batasan yang memang menyebabkan kita tuh Seolah-olah Kita udah dewasa nih Gak bisa Kayaknya udah gak ada kesempatan lagi Bukan secerdas kita waktu kecil Ya Al-ilmu Sogir Kan Naksya Al-Hajar Ya Ibaratnya menuntut ilmu di waktu kecil itu Bagaikan mengukir di atas batu Tapi ketika kita menuntut ilmu di Sudah beranjak dewasa Bagaikan mengukir di atas air Tidak ya rekan-rekan sama sekali tidak Saya memulai hafalan itu Sejak saya di pondok pesantren Ya Itu ketika lulus SMP Ya lulus SMP Dan juga itu pun belum semua Ya Ketika lulus Pondok pesantren Saya mulai mencoba untuk menggiatkan lagi Menambah hafalan Dan itu bisa Tidak ada yang tidak bisa Ya Hanya saja bedanya ketika dewasa dan ketika kecil Ketika kecil kita banyak waktu Ya banyak sekali kesempatan untuk menghafal Al-Quran Tapi ketika kita dewasa Itu lebih banyak kita berkegiatan ya Untuk kesibukan ini yang semakin hari semakin bertambah Jadi Bukan berarti kita yang sudah dewasa itu Tidak bisa menghafal Tidak Karena memang kegiatannya lebih banyak Setuju enggak Ya kan Ya seperti itu Jadi Kegiatan kita lebih banyak Jadi waktu kita lebih banyak Dikerjakan untuk hal-hal kesibukan kita Ketimbang hafalan kita Seperti itu yang memang saya tahu Jadi Jangan menjadikan alasan karena kita sudah gede Ya karena kita sudah dewasa Sudah tua Kita enggak ngafalin kurang Enggak ada Jangan jadi alasan Karena itu hanya sekedar Ya Sugesti aja Seolah-olah memang Kita itu enggak mampu Kalau kita sudah gede Intinya Yakin bisa Toh Saya juga punya jamaah Dia umurnya 45 tahun Dia nyicil Ya Satu hari satu ayat Sekarang sudah luar biasa Udah hampir 18 just Coba bayangin Coba kalau dia enggak mulai Intinya mulai dulu aja Jangan takut sudah dewasa atau enggak Memang ya Ketika dewasa itu agak lambat Dibanding ketika kita masih kecil Sekali baca aja Udah langsung hafal Tapi Kalau udah gede Ya minimal Ya 40 kali lah Ya Kalau enggak ya minimal 10 kali Ya tadi Saya sudah sebutkan Insya Allah Kita akan belajar di surat Al-Baqarah Yang bunyinya Cukup 2 menit aja Gak usah lama Yang pertama adalah tipsnya Pertama kita pelototin ayatnya Ya di pelototin Ya terus dibaca Berapa kali Ya Kalau memang pengen cepat Kurang lebih 10 kali Lagi Sambil dilihat Sambil diperhatikan Bentuk hurufnya Sampai Sampai 10 kali Sampai kita itu Seolah-olah terbayang-bayang Kalimatnya seperti apa Terbayang-bayang Nah seperti itu Jadi sampai terbayang-bayang Ketika sudah terbayang-bayang Ketika sudah terbayang-bayang Coba untuk Menghafalkan Bukan semuanya Tapi perkata Ya perkata Bukan per kalimat Tapi perkata Dibaca dulu 10 kali juga Ataupun 5 saja Kalau saya sih 5 ya Atak murunan nasa Atak murunan nasa Seperti itu Baca 5 kali Coba untuk menutup mata Atau tidak melihat Al-Quran Atak murunan nasa Atak murunan nasa Seperti itu ya Terus selanjutnya Selanjutnya 5 kali Ataupun sampai hafal benar Atak murunan nasa Selanjutnya Kalau sudah hafal Dilanjutkan Nah setelah hafal Langsung digabungkan Dari awal Sampai selanjutnya Gitu Jadi cara menghafalnya adalah Dipotong-potong Per ayat Per ayat Bukan per ayat Per kata Dipotong-potong Per kata Seperti dikte Seperti dikte Seperti itu Jadi Per kata aja dulu Per kata Diulang 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 Sampai Satu ayat Itu Luar biasa sekali Itu yang memang Saya amalkan saat ini Alhamdulillah Sangat Luar biasa sekali Ini tips dari memang Guru saya Di Pondok Pesantren Ini caranya Agar kita cepat Hafal Al-Quran Gitu Jadi Caranya pertama adalah Kita Membaca Melihat Sambil membaca Ayat yang akan Kita hafalkan Fokus Jangan pernah Loncat-loncat Ke ayat yang lain Kalau memang Belum maksimal Ayat yang sudah Dihafalkan Contoh ayat satu Belum maksimal Jangan loncat ke ayat dua Sampai kita benar-benar Hafal Itu ya Jadi cara menghafalnya Seperti itu Dipototin Ya Dibaca Jangan terserah Enaknya Baca sepuluh kali Kalau masih kurang Kayaknya Kurang terbayang Baca dua puluh Masih kurang juga Baca tiga puluh Tapi kalau lima aja Sudah terbayang Ya cukup lima kali Itu akan semakin Meringankan Ya Terus setelah itu Setelah membaca Dan mengulang Selanjutnya Mencoba untuk Dipotong-potong Per kata Ya Per kata Atak murunan Nasa Atak murunan Nasa Setelah itu Nambah lagi Kata selanjutnya Digabung Nambah lagi Digabung Nambah lagi Digabung sampai akhir Ya sampai akhir ayat Satu ayat ini Sampai akhirnya Baru digabung dari awal Sampai akhir Bukan berhenti Dari situ aja Ya Diulang lagi Hafalan tersebut Lihat lagi Al-Qurannya Terus dibaca Setelah itu Lepas Tutup mata Niatkan Bismillah Yakin Langsung dibaca lagi Atak murunan Al-Quran Ingat Hafalan Al-Quran Itu benar-benar Menolong sekali Banyak sekali Keajaiban Keajaiban yang luar biasa Yang saya temukan Ketika memang Saya menghafal Al-Quran Ya Luar biasa sekali Insyaallah Mudah-mudahan Barukah dunia akhirat Ya Siapa Ya Membaca aja Membaca Itu akan Al-Quran akan datang Menjadi penolong Untuk kita semuanya Apalagi Menghafal Allah akan jaga kita Allah akan menjaga Orang-orang Yang memang Hafalan Al-Quran Ya Allah akan menjaga Makanya kita jaga Al-Quran Agar Allah menjaga kita Amin Amin Semangat Saya doakan Buat rekan-rekan Yang memang Sedang berjuang Hafalan Al-Quran Saya doakan Mudah-mudahan Hafalannya Hussu Al-Khatimah Hafalannya Mendapatkan Rida Allah Saya yakin Misalnya 100% Ya Hakul yakin Kalian pasti bisa Amin Saling mendoakan Saling men-support Dan mohon maaf Jika ada kesalahan Dari apa yang saya buat ini Intinya saya ingin berbagi Mudah-mudahan Dengan berbagi ini Juga mendatangkan Pahala dan barokah Untuk saya juga Amin Amin Wabila taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya